Intro Manchester United terluncurkan jersey ketiga Klub Liga Inggris Manchester United membuat pengumuman penting beberapa saat yang lalu Sitan Weyra resmi memperkenalkan jersey ketiga mereka untuk musim depan Untuk jersey ketiga Manchester United ini menggunakan warna putih sebagai warna dasarnya Hanya ada sedikit aksen warna maroon untuk mempermanis jersey ini Menurut rilis resmi Manchester United, jersey ini merupakan jersey yang spesial Karena jersey ini terinspirasi dari 115 tahun yang lalu Situs diwasa tawarkan 776 miliar rupiah agar jadi sponsor jersey di Chelsea Sejauh ini Chelsea masih belum punya sponsor utama yang terpampang di jersey mereka Jika si biru mau, ada situs diwasa yang berminat sekali untuk bisa tampil di jersey tersebut Menurut laporan dari Sportbible, saat ini sudah ada tawaran Yang diajukan oleh situs khusus diwasa Yanme Club kepada Chelsea untuk bisa menjadi sponsornya Situs perlangganan itu disebut menawarkan 40 juta pounds Atau sekitar 776 miliar rupiah Agar logonya bisa terpampang di bagian depan jersey Chelsea sebagai sponsor utama mulai musim depan Roger Ibanez resmi gabung dengan Al-Ali PKS Roma Roger Ibanez akan menjalani tes medis dengan Al-Ali Dalam kesepakatan senilai 33 juta euro Terus tambahan potongan 20% dari biaya penjualan Menurut laporan dari Sketsport Italia Biaya yang ditawarkan adalah sekitar 28,5 juta euro Dengan tambahan sebesar 3 juta euro dalam bentuk bonus yang mudah diaktifkan Tidak hanya itu AS Roma juga akan mendapatkan keuntungan dari potongan 20% Dari biaya penjualan sang pemain di masa depan Roger Ibanez sendiri sebelumnya diinginkan oleh Nottingham Forest dan juga Aston Villa Namun klub Liga Pro Saudi tersebut bergerak dengan cepat Dengan membawa penawaran yang mustahil disaingi oleh kedua klub Liga Inggris tersebut Jika Esteli United berhasil mendapatkan Tino Livramento Jika Esteli United menyelesaikan perekrutan Tino Livramento dari Southampton Dan Pekanan tersebut telah menandatangani kontrak 5 tahun di St. James Park Biaya transfernya masih dirahasiakan Namun diperkirakan dianggap 40 juta pound sterling Dan pemain 20 tahun ini dikat kontrak dengan Demaclis hingga tahun 2028 Julen Lopetegi resmi tinggalkan Wolverhampton Wolverhampton Wanderers ditinggal pelatihnya yaitu Julen Lopetegi Jelang bergulirnya Premier League pada musim ini Wolverhampton dan juga Lopetegi bisa jalan karena perbedaan visi Lopetegi mampu menyelamatkan Wolverhampton dari degradasi dan bertahan di Premier League di musim kemarin Namun sayangnya Lopetegi tak akan menakutai Wolverhampton pada musim depan Wolverhampton mengumumkan bahwa Lopetegi sepakat untuk mengakhiri kontraknya lebih awal Persoalan transfer pemain dikabarkan menjadi penyebab kepergian dari Lopetegi Mantan pelatih dari Real Madrid dan juga tim La Spanyol itu frustasi Dengan minimnya dukungan finansial dari Wolverhampton yang terkena finansial fair play Atalanta batal pinjam Charles de Cattellare Pumbu sudah harapan Atalanta untuk bisa mendapatkan Charles de Cattellare Negosiasi dipatalkan karena ladia enggan menyanggupi permintaan dari sang pemain Dikabarkan si pemain menuntut gaji yang terlampau tinggi Atalanta disebut hanya menyanggupi 2,8 juta euro per musim Atau sekitar 46,6 miliar rupiah Sama seperti yang ia peroleh sewaktu di AC Milan Di sisi lain pihak Charles de Cattellare diberitakan Menginginkan minimal mendapatkan kenyakan gaji yang signifikan Dan kondisi tersebut dianggap berat oleh manajemen Atalanta Luis Enrique dukung keputusan PSG coret nama Mbappe PSG akan memulai musim kompetisi 2023-2024 tanpa melibatkan gilaan Mbappe dalam sekuat mereka Luis Enrique menyatakan bahwa ia mendukung keputusan klub terkait masa depan dari Mbappe Nama striker 24 tahun asal Francis tersebut langsung dicoret oleh Enrique Begitu ia menegaskan tak akan memperpanjang kontraknya bersama Les Parisien Tanya itu nama Mbappe kabarnya juga akan dicoret dari skuat PSG pada laga kontra FC Lorien Dilaporkan pula bahwa manajemen PSG tak mengizinkan Mbappe untuk mengikuti sesi latihan Kebijakan tersebut diambil demi menekan Mbappe agar segera meninggalkan PSG sebelum cendela berusaha transfer ditutup Manuel Newer dilaporkan harus absen sampai tahun 2024 Manuel Newer tak kunjung memberikan kabar baik jelang bergulirnya musim yang baru Bahkan kabar terakhir menyebutkan bahwa keeper bayar munceng tersebut baru bisa kembali pada tahun 2024 Kondisi keeper Jerman itu sudah meragukan sejak persiapan musim yang baru Pasalnya proses pemulihan Sankipar tak berjalan secepat yang diharapkan oleh tim Dan dikabarkan Sankipar baru bisa kembali paling cepat pada paru kedua musim kompetisi Barcelona kalahkan Tottenham di Juankamber Trophy Barcelona sukses menang pada laga bertajuk Juankamber Trophy 2023 Barcelona mengalahkan Tottenham dengan skor 4-2 di Estadio Olympic Lewis Company Dua gol dari Tottenham diciptakan oleh Oliver Skip Sedangkan gol dari Barcelona diciptakan oleh Robert Lewandowski Ferran Torres Ansufati dan juga Abdiz Samad Ezel Zouli Virgil van Dijk optimis Liverpool bisa jadi kompetitor untuk trofi IPL Kapten Liverpool Virgil van Dijk optimis Squadnya bisa menjadi penantang kelar untuk trofi IPL di musim depan Seperti yang diketahui saat ini Liverpool sedang berusaha untuk bangkit dari keterburukan mereka di musim kemarin Meski masih dalam kondisi membangun Virgil van Dijk memiliki rasa percaya diri yang tinggi akan kemampuan rekan satu timnya tersebut Gary Neville khawatir dua rekrutan baru Manchester United sulit beradaptasi Legenda Manchester United Gary Neville menyatakan kekhawatirannya Bahkan dua rekrutan barunya klub yakni Andre Onana dan juga Rasmus Halun Diketahui di PL sebagai keeper Manchester United akan disorot Dan mendapatkan kritik lebih dari pemain lain di sepak bola Inggris Semua media, pandi, dan juga fans dari klub lain akan mengkritik habis-habisan Gary Neville khawatir pada mereka karena musim ini keduanya berada di posisi penting dan harus memberikan dampak yang besar Supaya Manchester United lebih baik daripada musim kemarin Tentunya peran itu semakin mendapatkan banyak sorotan andai mereka melakukan sebuah kesalahan Manchester City tak mau lepas Bernardo Silva PSG dan Barcelona harus gigit jari Bernardo Silva enggak dilepas oleh Manchester City dan malah mau diberi kontrak baru Dilahir dari Sky Sport Management Manchester City rupanya enggak melepas Bernardo Silva Kini Man City malah akan memberinya kontrak yang baru Bakar transfer Fabrizio Romano juga mengabarkan hal yang serupa Maka kini PSG dan Barcelona tidak bisa mengharapkan jasanya Tawaran Bayer ditolak Harry Kane berpotensi bertahan di Tottenham Tawaran Bayer muncet untuk memenang Harry Kane kembali ditolak oleh Tottenham of Spurs Ada potensi penyerang asal Inggris itu bertahan di London Utara hingga kontraknya berakhir The Tottenham sempat membuka penawaran terbaru yakni tawaran sebesar 85 juta pound sesuai permintaan dari Spurs Namun sayangnya tawaran tersebut kembali ditolak Hal itu mau tak mau membuat Harry Kane berpotensi bertahan di London Ngambek tawaran Chelsea ditolak menghasiskan Kasiyedo pulos latihan di Brighton Dilahir dari The Telegraph Kasiyedo mulai keram dengan skap Brighton yang menolak tawaran dari Chelsea Halah silesan gelendang melakukan aksi protes Sebagai bentuk protesnya Kasiyedo menghilang dari sesi latihan Brighton pada Senin kemarin Yang kemudian dikabarkan pulos latihan tanpa memberitahukan ke manajemen Brighton Sementara laporan di Inggris menyebut bahwa Chelsea mulai menyerah untuk bisa mendatangkan Kasiyedo Tebel saat ini dilaporkan pengam mencoba untuk mendatangkan Taylor Adam dari Leeds United PSG telah tetapkan harga minimum untuk Neymar PSG dilaporkan telah menetapkan harga minimum untuk Neymar di tengah rumah transfernya yang menghubungkannya dengan Barcelona Menurut laporan dari Sky Sport, juara bertahan lingkungan Perancis tersebut akan mendengarkan tawaran yang berada di kisaran 50 hingga 80 juta ponsterling Kristofan Gunggu baru bisa comeback di Chelsea pada tahun depan Tetelikrah menyebutkan bahwa Chelsea akan lama kehilangan Kristofan Gunggu Yang dikabarkan harus menepit cukup lama akibat cedera di pramusim Gunggu diketahui mengalami cedera lutut yang cukup parah Dan baru-baru ini sang penyerang naik ke meja operasi Yang harus menjalani operasi untuk bisa memulihkan cederanya tersebut Gabar buruknya bagi Chelsea, Gunggu harus absen cukup lama untuk bisa memulihkan cederanya Timah di Chelsea memperkirakan bahwa paling cepat ia butuh waktu hingga 4 bulan untuk bisa memulihkan cedera Situasi ini bisa menjadi molor jika ada kendala dalam pemulihan dari sang pemain Alhasil Gunggu diperkirakan baru bisa kembali memperkuat tebus di awal tahun 2024 mendatang Andres Iniesta akan gabung dengan klub UEA Pro League Andres Iniesta tidak akan beruni dengan Lionel Messi di Amerika Serikat Karena dia selengkau lagi akan bergabung dengan klub UEA Pro League yakni Emirates Klub FC Legenda Barcelona itu tiba di Dubai pada Senin kemarin Dan akan bergabung dengan klub Emirates FC yang berbasis di Ras Al-Qaima Menurut laporan dari Fernando Polo, kontraknya akan berjalan hingga Juni 2024 dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun Real Sociedad ingin dipinjam BG Rearsenal Real Sociedad dikabarkan telah mengacukan permohonan untuk bisa mendapatkan BG Rearsenal Yannick Renteri dengan status pinjaman selama 1 musim Finish di posisi keempat di La Liga pada musim lalu Membuat Real Sociedad kini akan bermain di Liga Champions Yang tentunya akan bisa menjadi tawaran yang menarik bagi Tierney Ia juga dijanjikan akan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di Spanyol daripada di Arsenal Alistroma mulai lirik Dufan Zapata Alistroma dikabarkan tengah mengadakan pembicaraan dengan pihak Atalanta Guna kemungkinan akan mendatangkan Dufan Zapata Gilorosi menjadikan sang pemain sebagai hiburan utama dan dipersiapkan sebagai pengganti dari Tami Abraham Tim yang bermarkas di Stadio Olimpico itu berencana untuk mempercepat negosiasi sang penyerang Yang kontraknya dengan Atalanta akan berakhir pada musim panas tahun depan Pemeni yang berusia 32 tahun ini telah mencatatkan 189 penampilan untuk Gladia Dengan berhasil mencetakkan 81 gol dan memberikan 43 asis Manchester United bakal tawar Romeo Lavia Manchester United disebut-sebut sebagai salah satu klub yang bermanent kepada Lavia Menurut laporan dari The Thames, Stamira benar-benar tertarik kepada sang pelandang Menurut laporan tersebut, Manchester United mengincar jasa Lavia sebagai penerus dari Casemiro MU dikabarkan sedang menyiapkan tawaran baru untuk sang gelandang Stamira sendiri dilaporkan Oka memberikan diskon kepada transfer Lavia Jadi jika Manchester United benar-benar serius ingin bisa mendatangkan sang gelandang Maka mereka harus membayar sekitar 50 juta pounds untuk jalsanya David Raya sekedar gabung dengan Arsenal David Raya sebentar lagi menjadi milik Arsenal Kepastian ini diperoleh setelah negosiasi antara Arsenal dengan Brentford sudah selesai Arsenal dikabarkan menawar sekitar 30 juta pounds Dan Brentford kini setuju dengan penawaran dari Arsenal tersebut David Raya nantinya akan menandatakan kontrak jangka panjang Dirinya bakal menetap di Emirates Stadium hingga tahun 2028 Raya mungkin tidak akan langsung mendapatkan tempat utama di tim Arsenal Dia masih harus bersaing dengan Aron Ram Steel di bawah Mr. Gawang WCN mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk transfer Harry Kane Fabrizio Romano melaporkan bahwa proses transfer Maguire ke WCN United sudah selangkah lagi lebih dekat Karena kedua tim dikabarkan sudah mencapai kesepakatan terkait transfer dari sang bag Inggris tersebut Kedua tim dikabarkan telah menyepakati mahar transfer dari sang bag Maguire akan ditembus dengan tawaran sebesar 30 juta pounds terling Angga ini dikabarkan turun 5 juta pounds Dari tuntutan pertama Manchester United Yang awalnya menginginkan bayaran 35 juta pounds untuk sang pemain Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!